Perserikatan Naga Apijelit 13 Meskipun William sedang dalam keadaan kesakitan, mau tidak mau timbul juga perasaan gelinya melihat si sastrawan yang jenaka itu. Bahkan di hadapan sebonsei pun ia berani bersikap begitu santai dan senaknya. Selain itu, timbul dugaan William bahwa orang bertampang sastrawan Rudin inilah yang bernama Liutai Leong, orang yang harus diserahi surat gurunya. Sementara itu, sebonsei mulai membuat perhitungan dalam otaknya. Ia terpaksa harus membatalkan niatnya untuk membunuh William, sebab orang Shiliu itu pasti akan menyebarkannya di luaran, padahal sebonsei tidak merasa yakin dapat merintangi orang Shiliu itu jika orang itu ingin pergi dari situ. Tapi untuk melampiaskan rasa mendungkolnya, akhirnya si cebol ini menantang sastrawan Rudin. Itu, baiklah, Liutai Leong, aku membatalkan untuk membunuh gadis kurang ajar ini. Bukan karena takut kepada orang-orang Xiao Limpei, melainkan hanya karena memandang mukamu sebagai seorang kenalan lama. Tapi malam ini cukup dingin, bagaimana kalau kita rayakan pertemuan kita ini dengan sedikit melemaskan otot? Tantangan itu sebenarnya mengandung maksud tersembunyi lainnya. Sastrawan Rudin Shiliu Tai Leong itu pun termasuk 10 tokoh sakti, bahkan menduduki urutan kelima, jadi lebih tinggi dari sebonsei. Sebonsei telah berlatih keras selama beberapa tahun di daerah Jinghei, dan kini ia punya keinginan untuk mengalahkan Liutai Leong, agar kedudukannya di urutan ke-8 itu diperhitungkan kembali, kalau bisa melonjak ke urutan di atasnya. Agaknya Liutai Leong maklum apa yang menjadi kandungan hati sebonsei itu, maka sambil tertawa menyindiria berkata, Wah, hebat sekali ambisimu, saudara sebun, bahkan aku ikut berdoa agar sekali tempoklah kau dapat mengalahkan tua bangka siang dari tiam jongsan itu untuk merebut tempat pertama. Tapi antara nama dan kemampuan harus seimbang lo. Selain itu juga harus siap menelan kenyataan pahit jika impianmu gagal. Betapa tebalnya muka sebonsei, namun ia agak tersipu juga karena isi hatinya kena dikorek dengan tepat oleh Liutai Leong. Tapi dengan bandelnya ia pantang mundur, persetan dengan omong kosongmu itu. Hayolah kita mulai. Lalu iblis cebol itu mengeluarkan senjatanya yang berbentuk seperti sabit panjang, yang pada bagian tajamnya memancarkan warna keungunguan, menandakan bahwa senjata itu direnam racun yang cukup ganas. Dengan sikapnya itu, jelaslah yang dikehendaki sebonsei bukan cuma menginginkan pemanasan melainkan benar-benar bertempur. Sedangkan Liutai Leong pun tidak berani bersikap lengah, meskipun tampaknya saja ia masih santai dan tersenyum-senyum. Agaknya orang si liu ini pun tahu betul bahwa lawannya itu tentu sudah berlatih keras demi mewujudkan. Impiannya untuk menduduki tempat nomor satu dalam urutan sepuluh tokoh sakti di jaman itu. Dalam pada itu sebonsei tidak membuang waktu lagi. Sambil mengeluarkan bentakan kerasia menubruk ke depan dengan dasyatnya, senjatanya itu tiba-tiba lenyap bentuknya digantikan dengan segulung cahaya keungunguan yang berputar mengerikan bagaikan angin pusaran. Dalam gebrakan pertama saja sebonsei telah menunjukkan kekejamannya. Tapi yang dihadapi oleh sebonsei saat itu adalah tokoh yang diakui berkedudukan nomor lima di dunia persilatan. Kedudukannya hanyalah di bawah empat orang sakti lainnya, yaitu Tiam Jong Lo Sia, si sesat tua dari Tiam Jong San, Ang Ho An, Rahip Hong Tai dari Siong San Siow Lim Si, Kim Hian To Jin dari Kuil Giyok Hai Kuan di Butong San serta Soat San La Sian, Dewa Tua dari Soat San, Ye U Hao Seng. Liu Tai Leong menunggu sampai serangan lawan itu hampir mengenai dadanya, setelah itu barulah menghindar ke samping. William melihat jalannya pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar, ia menghuatirkan keselamatan sastrawan Rudin itu, sebab William sendiri sudah mengalami betapa lihainya iblis cebol dari Jing Hai itu. Sementara itu sebon sel tidak berhenti dengan serangan pertamanya saja. Dengan gesitnya si cebol ini telah merubah arah luncuran badannya di tengah udara, dan kembali menubruk Liu Tai Leong dengan kecepatan yang sama seperti gebrakan pertama tadi. Tetapi kali ini si sastrawan Rudin bukan cuma menghindar, tapi juga mulai membalas serangan dengan menggunakan kipasnya untuk mengetuk jalan darah yang tihiat di pergelangan tangan lawan. Gerakan Liu Tai Leong ini adalah perwujudan dari salah satu ajaran ilmu silap tingkat tinggi yang disebut bergerak lebih lambat, tiba lebih cepat. Gerakan sebon seho adalah gerakan yang cukup cepat, namun gerakan Liu Tai Leong adalah gerakan yang maha cepat, sehingga meskipun kera bergeraknya kelihatan seenaknya, tapi tepat tertuju ke titik lemah pertahanan lawan. Dan memaksa seng lawan harus menutup diri lebih dulu. Sebon seh juga menginsyafi bahwa jika serangannya dilanjutkan, maka lengan kanannya akan kena diketuk lumpuh. Terpaksa sebon seh mengangkat lengannya sedikit, dan meskipun gerakan itu hanya sedikit, tapi telah membuyarkan semua jurus lanjutan dari serangan pertamanya tadi. Namun iblis dari Jing Hei ini pun sudah menyiapkan telapak tangan kirinya untuk melepaskan sebuah serangan susulan. Sekarang tibalah giliran Liu Tai Leong yang bergerak lebih dulu untuk memamerkan kecepatannya. Sebelum pukulan susulan sebon seh keluar, lengan jubah Liu Tai Leong yang longgar itu lebih dulu telah bergerak keluar secepat kilat, sekalipun ujung lengan jubah itu mengancam empat jalan darah Buhiang, Hang Bwe, Xiao Yo dan Gi Bun. Sedang di balik lengan jubah yang kedodoran itu masih tersembunyi pula cengkeraman dasyat ke arah empat jalan darah pula, yaitu Tong Bun, Ih Gi, Yang Kau dan Hokto. Jadi dengan sebuah gerakan saja sih. Sastrawan Rudin ini mampu memaksa sebon seh harus melindungi sekian banyak sasaran. Keringat dingin mengucur di punggung sebon seh melihat serangan segencar dan secepat itu. Dalam waktu yang kurang dari sedetik, sebon seh masih sempat membuang diri ke belakang dan menggulingkan tubuhnya untuk menjauhi lawan. Demikianlah, Kero menyerangnya tadi begitu garang menakutkan, tapi caranya menghindari serangan balasan lawan ternyata begitu konyol. Sementara sebon seh menjauhkan diri, Liu Tai Leong tidak memburunya, ia tetap berdiri santai di tempatnya sambil melihat musuhnya bergulingan di tanah. Tangan kirinya yang memegang kipas itu mengipas-ipas mukanya dengan santainya, sambil tersenyum-senyum dilihatnya sebon seh telah bergulingan beberapa langkah. Sebon seh dengan cepat melompat bangun, mukanya menjadi merah padam karena malu dan marah. Di hadapan Matuk Waheng, Jitiat dan Tong Wilian, dia kena dipaksa berkelakuan. Demikian konyol oleh Liu Tai Leong, maka tentu saja pamornya turun beberapa derajat. Begitu melompat bangun, ia langsung menggeram marah, hebat kau, orang si Liu. Ilmumu cukup maju juga agaknya. Liu Tai Leong tersenyum, balasnya, ah, saudara sebon terlalu memuji. Aku justru iri pada jurus bergulinganmu yang indah tadi, tentunya itu adalah hasil karya terbarumu. Aku mengucapkan selamat atas keberhasilanmu. Dengus sebon seh, jangan sombong kau. Mari kita lanjutkan. Dan tanpa mengucap apapun, kembali sebon seh telah menerjang ke depan. Kali ini ia tidak mau lagi mentubruk secara kasar, tapi dengan langkah-langkah seringan awan tertiup angin, ia menyerang dengan sebuah jurus ciptaannya yang diberi nama Wan Hun Ye Uwi, arwah penasaran mengembara. Senjata sabit beracunnya menyelonong dari samping dibarengi dengan hantaman tangan kirinya yang juga berwarna ungu ke hitam-hitaman dan mengeluarkan bau memuakan itu. Cepat liutai liong menggeser langkah mengikuti arus gerakan lawannya, kemudian kipas besi dan lengan jubahnya yang lebar itu serempak menebar dengan gerakan hui tian soat hoa, bunga salju berterbangan di langit. Dalam waktu singkat, dua orang tokoh yang sama-sama merupakan tokoh terkenal di zaman itu pun telah terlibat dalam sebuah pertempuran yang sengit sekali. Selisih kepandaian di antara mereka tidak terlalu menyolok. Se Bun Se telah berlatih keras mengembleng diri hampir 10 tahun lamanya di pedalaman Jing Hei, tetapi si sastrawan Rudin itu pun tidak pernah melalaikan latihan ilmu silatnya. Apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini liutai liong sudah punya rumah sederhana untuk menetap di Kehong, sehingga tidak lagi mengembara tanpa tujuan di dunia persilatan, dengan demikian ia lebih punya banyak waktu untuk meningkatkan ilmunya pula. Kedua orang itu berkelebatan saling menyambar bagaikan dua sosok setan gentayangan, jurus-jurus simpanan yang hebat silih berganti. Dihamburkan keluar. Ilmu silat sebon seber ciri telak, ganas dan mengutamakan kecepatan untuk langsung mengincar sasarannya. Sebaliknya gerakan liutai liong nampak begitu ringan dan tidak begitu cepat, namun serangan lawan yang gencar itu anehnya tidak dapat menyentuh ujung jubahnya sedikitpun. Gerakan liutai liong hanya seperti orang menari-nari, tetapi serangan-serangan kipasnya maupun ujung-ujung lengan jubahnya selalu terarah ke jalan darah. Jalan darah penting di tubuh lawannya, incarannya selalu tepat dan memaksa lawan harus berhati-hati. Makin lama pertarungan itu meningkat semakin seru. Sebon sebetul-betul telah mempertaruhkan seluruh hasil latihannya untuk merebut kemenangan. Senjata sabitnya bagaikan belasan buah halilintar yang sabung menyambung di langit, diselingi gempuran-gempuran tangan kirinya yang menimbulkan badai angin pukulan. Didukung pula dengan ilmu meringankan tubuhnya yang cukup mahir, maka tubuh si iblis Jing Hei itu seolah-olah telah terpecah-pecah menjadi beberapa orang yang bergerak secara serentak, mengepung lawan dari berbagai jurusan. Tapi di sela-sela deru kilat dan angin ribut yang menakutkan itu, terlihatlah ratusan, bahkan ribuan, titik-titik terang bagaikan bunga-bunga salju yang beterbangan ringan kian kemari menyusup di antara keganasan lawannya. Kadang-kadang nampak gerakan-gerakan bunga salju seolah-olah terhisap dan mengikuti arus serangan lawannya, namun tidak dapat dimusnahkan. Bunga salju itu tak lain tak bukan adalah gerakan-gerakan liutai liong. William yang merasa beruntung dapat menyaksikan pertempuran ilmu silap tingkat tinggi itu, diam-diam membatin, dasar sastrawan, dalam perkelahian mati hidup pun ia mengeluarkan jurus-jurus yang tidak mengabaikan segi keindahan. Tapi gerakan-gerakannya agak mirip dengan Hui Soat Sin Chiang, pukulan sakti salju terbang, dari Soat San Pei yang pernah ku pelajari ketika masih di Andiang Sia. Sementara itu pertarungan itu sudah tidak diketahui lagi memasuki jurus keberapa, sebab kedua orang yang bertarung itu bergerak demikian cepat sehingga tidak dapat diikuti pandangan mati orang-orang yang setaraf kepandainya dengan William. Dan semua orang tak merasa bahwa sinar matahari yang tipis mulai menggores kaki langit sebelah timur, dan di kejauhan terdengar kokok ayam. Meskipun pertarungan itu belum berakhir secara tuntas, namun sudah kelihatan bahwa liutai liong sedikit lebih hunggul dibandingkan lawannya yang pendek kecil itu. Kini terlihatlah bahwa beberapa kali sebonsei harus melangkah mundur, meskipun ia masih mempertahankan diri dengan gigihnya. Suara deru nafasnya makin terdengar nyata, menandakan orang si sebon itu sudah hampir kehabisan nafas. Liutai liong sendiri bukannya tidak memeras tenaga, bajunya sudah basah kuyuk dengan keringat. Tapi nafasnya agaknya lebih panjang dari lawannya, bahkan ia masih bisa berkata mengejek lawannya, Saudara sebon, apakah kau masih belum puas dengan permainan kita yang hampir semalam suntuk ini? Begitu ucapannya selesai, liutai liong membentak keras dan melancarkan serangkaian serangan hebat. Terdengar suara benturan senjata yang gencar, lalu tiba-tiba kedua tokoh yang sedang bertarung itu berlompatan saling menjauhi. Nampak sebonsei meringis sambil memegangi pergelangan tangannya dengan tangan kiri, sedangkan senjatanya itu telah terbang ke udara. Ketika senjata sabit itu meluncur turun kembali, cepat liutai liong mengebaskan lengan jubahnya, sambil berseru, Saudara sebon, terima kembali senjatamu. Agaknya sebonsei sudah tidak punya muka lagi untuk menerima senjatanya kembali. Senjata yang meluncur kembali kepadanya itu tidak diterimanya, melainkan dihindarinya dengan melompat ke samping. Kemudian ia menggapaikan tangannya kepada Kua Heng dan Jit Yat, sambil berseru marah, mari kita pergi. Hwee Lyong Pang kita tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Agaknya iblis Jing Hei ini memang seorang yang berpikiran sempit dan mau menangnya sendiri. Pertempurannya dengan liutai lyong itu adalah pertempuran antar pribadi, dan sama sekali tidak ada sangkut lautnya dengan urusan Hwee Lyong Pang, bahkan sebonsei sendirilah yang tadi menantang lebih dulu. Namun begitu ia kalah, iblis kecil ini rupanya sangat mendendam sehingga bermaksud untuk menyeret seluruh Hwee Lyong Pang terlibat urusan ini. Sekejap kemudian, bayangan ketiga orang tokoh Hwee Lyong Pang sudah tidak nampak bayangannya lagi. Liutai Lyong hanya memandang kepergian ketiga orang itu sambil menghela nafas beberapa kali, sambil bergumam sendiri, Ah, mulai hari ini agaknya kehidupan tentram yang kudambakan itu akan kembali direpotkan berbagai urusan tetek bengek, dan aku dengan tulang-tulang tuaku ini harus berkecimpung lagi. Dengan urusan-urusan yang memusingkan kepala, William cepat memberi hormat kepada pendekar tua yang telah menyelamatkan nyawanya itu, dan mengucapkan terima kasihnya. Tanpa bicara bertele-tele, sekaligus gadis itu menyatakan bahwa ia diutus oleh gurunya, Hong Tai Hwee Sio, untuk menyampaikan sepucuk surat kepada pendekar tua Siliu itu. Sambil membuka sampul surat itu, Liutai Lyong berkata sambil tersenyum. Aku pernah mendengar kabar dari si Rahib gadungan Hong Kuan, katanya Rahib Hong Tai telah menemukan seorang murid yang berbakat. Eh, ternyata mulut si Rahib gila itu dapat dipercaya juga kali ini. Mendengar pujian tidak langsung kepada dirinya itu, William agak tersipu, katanya merendah, Toa Sio Hong Kuan terlalu memuji diriku. Jika tadi Loeng Hyong, pendekar tua, tidak menolong aku, tentu saat ini aku sudah mati di tangan iblis cebol itu. Kau jangan membandingkan dirimu dengan setan kecil itu, sahut Liutai Lyong. Tahukah kau bahwa sebonse itu adalah orang yang menduduki urutan ke-8 dari 10 tokoh sakti jaman ini? Aku sendiri, untuk mengusirnya harus mengeluarkan tenaga habis-habisan dan membutuhkan ribuan jurus. Tapi tadi Kuintipka sempat melawan siluman itu sampai 30 jurus lebih, meskipun terdesak dan bahkan kemudian hampir celaka. Tapi Angkatan Muda Dunia Persilatan yang seusia denganmu yang sanggup menahan siluman itu puluhan jurus seperti kau, barangkali jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Kau patut berbangga untuk hal ini, sekaligus juga kau jadikan pelajaran agar jangan terlalu gegabah bertindak. Lalu sastrawan tua itu tertawa gembira, aku percaya untuk beberapa hari ini tentu sebonse tidak nyenyak tidur dan tidak berseleramakan karena rasa penasaran dan dongkolnya. Ia sudah berlatih keras dan merasa bahwa ilmunya sudah meningkat banyak, tidak taunya begitu. Muncul di sini ia langsung terbentur seorang lawan muda seperti kau. Diam-diam William menjadi sangat bergembira mendengar penilaian pendekar tua itu tentang tingkat ilmu silatnya sekarang. Tidak percuma selama ini ia mengalami penderitaan hebat karena gemblengan keras di syongsan itu. Di dalam hatinya, gadis itu juga berjanji kepada diri sendiri untuk berlatih giat setiap ada waktu yang terluang, supaya ilmunya meningkat lagi. Liu Tai Leong ternyata tidak hanya memuji, tapi kemudian juga menyentil kesembronoan gadis itu, tapi kunilai kau juga terlalu ceroboh dalam tindakanmu. Orang-orang HWL Leong Pang bukanlah orang-orang yang dibuat permainan begitu saja. Mereka memiliki banyak jagoan lihai, dan tersebar di mana-mana. Bahkan ketua mereka, HWL Leong Pang Chu itu, menurut kepandainya dia tidak di bawah tingkatan dari Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan. Berdesirlah jantung William mendengar keterangan Liu Tai Leong itu. Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan adalah tokoh yang menduduki urutan. Pertama dalam deretan sepuluh tokoh mahasakti jaman itu, bahkan kepandainya lebih tinggi dari Rahip Hong Tai, guru William. Tapi kini dengan telinganya sendiri William mendengar Liu Tai Leong berkata bahwa kepandain HWL Leong Pang Chu sejajar, bahkan mungkin lebih tinggi dari Ang Hoan. Diam-diam William jadi bergidik mendengarnya. Jika benar-benar HWL Leong Pang Chu sejajar itu dan kemudian berniat mengobrak abrik dunia persilatan, lalu siapakah yang mampu membendung tindakannya? Apakah Lo Eng Hiong pernah bertemu dengan tokoh tertinggi HWL Leong Pang itu tanya William kemudian. Hanya melihatnya dari jarak yang agak jauh, dan secara kebetulan pula. Ketua HWL Leong Pang itu pernah berkeliaran di sekitar kota ini, diikuti oleh seorang pembantunya yang agaknya juga lihai bukan main. HWL Leong Pang Chu itu memakai pakaian dan jubah serba hitam, mukanya tertutup sebuah topeng tengkorak yang menakutkan, gerak-geriknya pun mirip siluman, sehingga aku tidak mampu mengikuti gerakannya lebih lanjut. Lagi pula aku masih sayang kepada nyawaku. Dan bagaimana dengan pembantunya itu? Ia juga mengenakan topeng, dan nampaknya juga sangat tangguh. Aku bukan seorang munafik yang senang merendahkan diri, tetapi terhadap pembantu HWL Leong Pang Chu ini aku harus mengaku terus terang, bahwa aku tidak merasa yakin menang bila bertempur dengannya. Bulu tengkuk willian meremang mendengar keterangan itu. Jika itu benar, bukankah HWL Leong Pang merupakan suatu kekuatan yang benar-benar menakutkan di dunia persilatan dan dapat berbuat sewenang-wenang? Baru ketua dan pembantunya sudah begitu lihai, belum terhitung jago-jago yang setaraf dengan sebuan se, kuaheng, jitiat atau tan honci yang yang telah kacat itu, entah berapa jumlahnya. Dengan demikian dunia persilatan agaknya benar-benar akan diguncang oleh suatu badai yang dasyat, dan mungkin menimbulkan banjir darah yang mengerikan. Pendekar tua Liu Tai Leong itu agaknya dapat membaca apa yang tersirat di hati gadis itu. Katanya Alian, bukankah aku boleh memanggil nama panggilanmu? Ku beri peringatan kepadamu agar kau jangan salah bertindak. Tidak semua orang-orang HWL Leong Pang itu berbuat kejahatan, meskipun tidak dapat dibantah bahwa gerak-gerik mereka diselimuti kabut rahasia. Bahkan kabarnya mereka punya sebuah cita-cita luhur yang sedang mereka perjuangkan, meskipun aku sendiri belum jelas apa yang mereka maksudkan dengan cita-cita luhur itu. Tapi memang ada juga anggota-anggota HWL Leong Pang yang berasal dari dunia kejahatan, mereka menggunakan HWL Leong Pang hanya sebagai tulang punggung dan tempat berlindung saja. Mereka inilah yang berbuat sewenang-wenang dan kejam luar biasa. Karena itu selanjutnya kau tidak boleh main hantam saja bila bertemu dengan orang-orang HWL Leong Pang. Misalnya saja si bungku Kua Heng dan Ji Tiat itu, aku kenal mereka sebagai penduduk Kae Heng yang cukup lama, dan menurut pendapatku, peribadi kedua orang itu tidak bisa disamakan dengan sebun se misalnya. Di dalam hatinya William mengakui kebenaran ucapan itu. Dalam pertempuran sempit di halaman belakang rumah penginapan tadi, nampak benar perbedaan sikap antara Kua Heng dan Ji Tiat di satu pihak dengan Tan Hon Chi yang di lain pihak, meskipun mereka bernaung di bawah panji yang sama. Kupingnya mendengar sendiri bagaimana Kua Heng beberapa kali mencegah Ji Tiat agar tidak membunuh Hang Ho Sem Hiong, meskipun kemudian kampak Ji Tiat sempat juga membuat nyawa Pang Lun menyeberang. Dalam pada itu Liu Tai Leong telah membuka surat dari Rahip Hang Tai itu dan mengacanya. Alisnya nampak sedikit berkerut, tapi kemudian suaranya pun terdengar bernada riang, pertemuan besar kaum kesatria dunia persilatan di Kuil Xiao Lim si dua bulan kemudian. Bagus! Inilah kesempatan untuk berjumpa kembali. Dengan sahabat-sahabat lamaku. Baiklah, aku akan berusaha memenuhi undangan ini. Lalu tanya Liu Tai Leong kepada Willian, agaknya kau mendapat tugas untuk menyebarkan undangan? Sahut Willian, tidak. Aku cuma kebagian dua buah undangan, satu kepada Lo Eng Hiong dan satu lagi kepada Cian Cong Piao Tau, pemimpin perusahaan pengawalan Cian, dari Tiong Gi Piao Heng di Taibeng. Undangan untuk tokoh-tokoh lain dibawa oleh murid-murid Xiao Lim si lainnya. Sebenarnya terasa agak janggal jika pemimpin dari sebuah perusahaan pengawalan diundang dalam pertemuan kaum persilatan. Sebab umumnya orang-orang dari perusahaan pengawalan itu dianggap orang-orang yang tidak teguh pendiriannya, orang-orang yang hanya mengikuti arah angin untuk mencari sesuap nasi. Biasanya mereka tidak peduli apakah dunia persilatan kacau atau tidak, pokoknya asal perusahaan mereka bisa jalan dan mendapat keuntungan. Namun anggapan yang demikian, tidak berlaku bagi Tiong Gi Piao Heng. Xiao Lim Pei sebagai pihak penyelenggara ternyata punya pertimbangan lain terhadap Cian Sin Wi yang dianggap sebagai tokoh yang lain daripada yang lain. Ia dapat dianggap tokoh keras, bahkan terlalu keras dalam sikapnya kepada golongan hitam. Selain itu, Tiong Gi Piao Heng di bawah pimpinan Cian Sian Wi telah berkembang dengan cabang-cabangnya di seluruh Kang Pak, dan dianggap sebagai kekuatan tersendiri yang cukup berpengaruh. Dengan pertimbangan itulah Xiao Lim Pei merasa tidak ada salahnya mengirim sepucuk undangan kepada pemimpin Tiong Gi Piao Heng itu. Kalau diterima dengan baik ya syukur, andai kata ditolak pun maka paling tidak tata krama dunia persilatan sudah terpenuhi, sehingga jangan sampai tokoh keras Cian Sin Wi itu merasa tersinggung. Liu Tai Leong agaknya juga dapat memahami tindakan Xiao Lim Pei itu, katanya sambil mengangguk-anggukan kepala, Rahip Hong Tai bertindak cukup bijaksana dan berpikir jauh. Biarpun Tiong Gi Piao Heng itu resminya. Hanyalah sebuah perusahaan dagang dan bukan merupakan perguruan atau aliran silat, tapi memang tidak boleh diabaikan, mengingat pengaruhnya yang besar di wilayah Kang Pak. Apalagi HWL Yong Pang juga sedang berusaha menghimpun kekuatan dengan jalan merangkul kekuatan dari manapun juga. Sebelum Tiong Gi Piao Heng berhasil dirangkul oleh HWL Yong Pang, sebaiknya memang harus kita pikat ke pihak kita lebih dulu. William hanya mengangguk-angguk saja, dan bertambahlah pengetahuannya tentang lika-liku dunia persilatan. Ternyata dunia persilatan bukan cuma membutuhkan ketangkasan memainkan golok atau pedang saja, melainkan juga mengandalkan ketangkasan berpikir secara bijaksana dan tidak asal gagah-gagahan saja. Langit di timur semakin berwarna cerah, Liu Tai Liyong pun segera hendak melangkah pergi. Tapi Tong William cepat mencegahnya, maaf, Liu Loeng Hiong, aku ingin mengajukan satu perta. Halaman, naskah asli, tidak ada. Di dalam kota Kehang sedang William bermaksud mengambil bungkusan bekalnya yang tertinggal di rumah penginapan Kuaheng. Ia harus sudah menyelesaikan urusan itu sebelum terang tanah, supaya tidak usah tersangkut urusan dengan para petugas keamanan yang berengsek itu. Demikianlah William berlari-lari kembali menuju ke Kehang, berlomba dengan sang matahari yang sebentar lagi akan menampakkan dirinya di ufuk timur. Karena pintu kota belum dibuka, terpaksa William harus melalui tembok kota yang cukup tinggi itu dengan mengandalkan pihak HOUYU Jiyo, cecak merayap tembok. Setelah tiba di dalam kota, secara bebas ia menggunakan ginkang untuk berlompatan dari atap ke atap, menuju ke penginapan itu. Bagian ke-21 Tak lama kemudian gadis itu telah tiba di tempat penginapannya kembali. Dengan ketangkasannya ia berhasil menyelingap masuk, tanpa diketahui oleh beberapa orang prajurit yang kini berkeliaran di dalam dan di sekitar rumah penginapan yang baru saja menjadi ajang pembunuhan Hang Ho Sem Hiong itu. William menemukan buntalan pakaiannya masih utuh, hanya saja agak morat marit karena habis digeledah, namun semua uang bekalnya sudah ludes tidak tersisa sepersarpun. Agaknya para petugas keamanan itu selain mengamankan juga tidak lupa mengisi kantongnya masing-masing. Tapi William tidak merisaukan hal itu. Cepat ia mengikatkan bungkusan pakaian di punggungnya, dan seperti juga datangnya maka perginya pun secepat kilat, tidak sempat diketahui para penjaga itu. Untung cuaca yang masih agak gelap di pagi buta itu cukup membantunya. Dan sesaat kemudian gadis itu sudah berada kembali di luar kota Kehong. Tujuannya kini adalah menuju ke kota Taibeng, untuk menyampaikan undangan Eng Hiong Tai Hwe, pertemuan kaum pendekar, kepada Cian Sin Hwi, itu pimpinan Tiong Gi Piao Heng yang terkenal. Menurut kata gurunya, di kota Taibeng itu mungkin William akan menemukan jejak kakak keduanya, Pong Wihong. Teringat akan kakak keduanya yang sering dipanggilnya dengan olokan si kutu buku itu, seketika berkecamuklah rasa rindu gadis itu. Dua tahun lebih ia tidak bertemu dengan kakaknya itu, entah bagaimana keadaannya. Teringat akan hal itu, semua rasa lelahnya bagaikan lenyap mendadak, dan dengan bersemangat ia mulai mengayunkan langkah-langkah kakinya menuju kota Taibeng. Setelah tugasku di Taibeng selesai, lalu hendak kemana tujuanku diambiam gadis itu bertanya kepada dirinya sendiri. Ingatan gadis itu lalu melayang ke kota kelahirannya, kota kecilan yang sia yang indah. Permadan terletak di tepi danau Poyangau itu. Dan begitu ingat kota kelahirannya itu, ingat pula lah ia akan keluarganya yang telah menjadi berantakan gara-gara ulah seorang pembesar kerajaan yang bertindak sewenang-wenang, yaitu Chia Tubun dan puterannya yang sangat memuahkan, Chia Bok. Entah bagaimana keadaan musuh-musuh keluarganya itu? Namun rasa dendam dan benci Tong William sudah banyak berkurang, karena selama ia berguru di Syongsan ia bukan hanya mendalami ilmu silat, tapi sekaligus juga telah belajar ajaran-ajaran Buddha yang mengutamakan walas asih itu. Jika dia ingin ke Anyang Sya, maka tujuannya bukan hendak membalas dendam kepada Chia Tubun dan lain-lainnya, tapi hanyalah untuk memuaskan rasa rindunya kepada kampung halamannya. William merasa bahwa perjalanannya ke Taibeng dengan berjalan kaki saja tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Ia ingin membeli kuda, tetapi uangnya sudah dikuras para petugas keamanan yang menggeledah penginapannya. Akhirnya sambil tertawa sendiri gadis itu memutuskan, uangku dirampas oleh petugas-petugas kerajaan Beng, maka kerajaan Beng pula lah yang harus mengganti rugi kepadaku. Dan beberapa saat kemudian gadis itu pun sudah duduk dengan enaknya di atas punggung seekor kuda yang tegak, yang dirampasnya dari seorang rajurit Beng yang sedang meronda keliling sebuah desa. Sementara gadis itu sedang berjalan menuju kota Taibeng, maka saat itu kota Taibeng sendiri masih tidak menampakkan banyak perubahan. Masih tetap anggun dengan gedung-gedung kunonya. Kota yang penuh dengan sejarah kepahlawanan dari kerajaan Song itulah yang merupakan kediaman Qian Xinhui, tokoh berhati sekeras baja, yang dengan sepasang haut tau kau, kaitan kepala harimau, membuat kaum hektu, golongan hitam, menggigil ketakutan jika mendengar namanya. Hari itu suasana kota Taibeng tidak berbeda dengan hari-hari lainnya, masih tetap seperti. Dua tahun yang lalu. Tetap ramai dengan para pedagang setempat dan para wisatawan dari luar daerah yang ingin bertamasha ke tempat-tempat bersejarah. Taibeng memang hiruk pikuk. Sayuk terdengar tukang jual obat di sudut jalan yang tengah berteriak-teriak memuji obat anti kutubusuknya yang katanya nomor satu di dunia. Di sudut lain terdengar suara tambur dan gemereng, ditabuh oleh kawanan penjual silat atau tukang sulap untuk menarik perhatian penonton. Di tengah-tengah Taibeng yang ribut itu, berdirilah dengan megahnya sebuah gedung besar yang di atas pintu gerbangnya terukir dengan empat huruf emas Tiong Gipiau Heng. Sepasang arca singa-singaan batu yang mengapit kedua sisi pintu gerbang itu menambah ke angkeran gedung besar itu. Tiong Gipiau Heng juga tidak banyak berubah, masih kelihatan seperti dua tahun yang lalu, di mana saat dua orang anak muda meninggalkan gedung itu dalam waktu yang hampir bersamaan, gara-gara persoalan yang Menyangkut seorang gadis. Yang satu pergi dengan perasaan kecewa dan dendam karena cintanya tidak terbalas, dan yang lain pergi karena rasa harga dirinya menuntutnya agar tidak menjadi benalu di rumah itu. Namun kepergian mereka hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan perkembangan Tiong Gipiau Heng secara keseluruhan. Perusahaan pengawalan itu tetap jaya, ditakuti lawan dan disegani kawan, jumlah piausu, pengawal, yang tangguh pun terus berkembang dengan pesat. Panji-panji berwarna emas di tengah-tengahnya, tetap berkibar megah, dan tetap merupakan sesuatu yang ditakuti kaum rimba hijau. Namun kemajuan demi kemajuan yang dicapai Tiong Gipiau Heng selama ini terasa bagaikan tidak ada artinya bagi Cian Ping, putra Cian Sinwi itu. Semenjak kepergian Tong Wi Hang, maka kehidupan dunia ini mulai terasa hambar baginya, hari demi hari lewat begitu saja tanpa terasa apa maknanya. Seakan-akan ia hidup hanya karena ia harus hidup, begitu saja. Tingkah lakunya yang riang kekanak-kanakan. Tawanya yang segar berderai dan senda guraunya yang ceria itu kini sudah lama tidak terdengar di gedung itu. Kini Cian Ping nampak agak kurus, sayu dan gerak-geriknya lesu. Cinta pertama seorang gadis terasa direnggut begitu saja dari dirinya, menimbulkan luka hati yang berdarah. Hal yang tidak mengembirakan ini ternyata juga mempengaruhi ayahnya, yang menumpahkan seluruh cinta dan harapannya kepada puterinya itu. Dari hari ke hari, Cian Sinwi pun nampak semakin loyo, semangat untuk berlatih silat pun sudah tidak seperti dulu. Dulu setiap hari ia berlatih silat, sekarang hal itu dilakukannya dua atau tiga hari sekali, itu pun kurang bersemangat. Di dalam hatinya, Cian Sinwi sering mengutuk Song Kim dan Tong Wi Hang yang dianggapnya menjadi sumber penderitaan batin bagi puterinya, namun kadang-kadang timbul juga rasa rindunya kepada Wi Hang agar datang dan mengobati batin puterinya. Tidak jarang Cian Sinwi juga menyesali dirinya sendiri, kenapa dulu ia mesti membawa pulang Tong Wi Hang yang luka itu? Kenapa tidak diobatinya saja di tengah jalan dan kemudian disuruhnya pergi setelah sembuh? Dan sambil mengusap-usap rambutnya yang telah memutih dengan cepatnya itu, Cian Sinwi bergumam sendirian, andai kata bocah si Tong itu tidak pernah hadir di tempat ini dan tidak pernah mengenal puteriku, mungkin saat ini Cian Ping telah hidup berbahagia dengan Song Kim, bahkan aku mungkin sudah menimang seorang cucu. Meskipun pribadi Song Kim kurang sempurna, namun toh hal itu dapat diubah secara pelan-pelan. Agaknya tokoh tua itu agak menyesal juga karena mengejar burung di udara, burung di tangan dilepaskan, menginginkan seorang menantu yang sempurna, tanpa sadar melukai hati muridnya, dan akhirnya ia kehilangan kedua-duanya. Demikianlah, dibalik kemegahan Tiong Gi Piao Heng itu tersembunyilah kemurungan hati Cian Sinwi, orang yang seharusnya merasa paling gembira dengan kejayaan perusahaan itu. Ia kini agak malas. Mengurusi sendiri urusan-urusan Tiong Gi Piao Heng, semuanya cukup ditangani oleh pembantu-pembantunya yang pandai-pandai itu. Tetapi hari itu, agaknya mendung yang selama ini menaungi keluarga Cian akan tersapu bersih. Dari pintu gerbang kota Taibeng sebelah barat, masuklah seorang anak muda berwajah tampan dan berpakaian ringkas serba putih. Ia menunggangi seekor kuda gurun yang tegap, sedang di punggungnya tergendonglah sebatang pedang yang bersarung besi berwarna hitam berkilat, menambah kegagahan anak muda itu. Sayang sekali, di wajah yang tampan itu terlapis awan kemurungan. Pemuda berpakaian serba putih itulah orangnya yang dikenang siang malam oleh Cian Ping, tak lain tak bukan Tong Wi Hang adanya. Dua tahun yang lalu, ketika Tong Wi Hang selamat dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Hang Kuan Ho Sio dan kemudian dibawa oleh Oh Yew Tian pergi ke Gunung Soat San, pusat dari perguruan silat Soat Sanpei. Di gunung bersalju yang terpencil di daerah barat itulah Wi Hang dapat bertemu dengan ibunya yang lebih dulu telah tiba di sana. Dan tempat itu pula lah ibu dan anak itu digembleng langsung oleh Ketua Soat Sanpei, Yew Hao Seng yang merupakan guru dari Mendiang Tong Tian. Di bawah bimbingan tokoh nomor 1 Soat Sanpei inilah maka Wi Hang mengalami peningkatan ilmu yang pesat sekali, terutama dalam hal ilmu pedang, karena keistimewaan perguruan Soat Sanpei memang terletak pada ilmu pedangnya. Kemajuan Wi Hang itu tidak mengherankan, sebab Yew Hao Seng merupakan orang keempat dalam urutan 10 tokoh sakti di zaman itu. Kedudukannya setingkat di bawah Kim Hian Chu Jin dari Bu Tong Pei, dan setingkat di atas si sastrawan Rudin Liu Tai Leong dari Kei Hong. Kini Wi Hang telah turun kembali ke dunia ramai dengan membekali ilmu silat yang bahkan lebih tinggi dari Mendiang ayahnya dulu. Di pundaknya terdebanlah tugasnya, yaitu menemukan kembali kedua orang saudaranya, Tong Wi Seng dan Tong Wi Lian, lalu kemudian membalas sakit hati kepada Chia Tu Bun Dian Yang Sia. Namun Wi Hang masih punya perasaan berdosa sekaligus berhutang budi kepada keluarga Chian di Taibeng. Perasaan berdosa, karena ia telah meninggalkan rumah itu tanpa pamit, dalam urusan Song Kim dulu. Dan perasaan berhutang budi, karena Chian Sin Wi lah yang telah menyelamatkan nyawanya dari keganasan perampok-perampok dulu. Karena itu, begitu ia diizinkan turun gunung oleh kakek gurunya, maka tujuan pertamanya adalah kota Taibeng. Ia ingin berlutut dan memohon maaf kepada tuan penolongnya, dan sekaligus menilih keadaan gadis yang selama ini tidak pernah dilupakannya itu. Setelah itu barulah ia akan menjalankan kewajiban keluarganya. Sementara kudanya melangkah perlahan-lahan dan semakin mendekati gedung megah Tiong Gipiau Heng itu, jantung Wi Hang pun berdentang semakin keras. Apakah paman Chian dan adik Ping akan mengampuni kesalahanku pikirnya? Dengan gelisah. Jika mereka tidak mau mengampuniku, maka untuk selanjutnya akan dinginlah hidupku ini. Selain itu timbul pula bayangan-bayangan menggelisahkan di pelupuk matanya. Jangan-jangan ia akan menjumpai Chian Ping sudah didampingi seorang lelaki gagah dan bahkan sudah menggendong bayi? Atau jangan-jangan Chian Ping berputus asa itu sudah? Ah, Wi Hang tidak berani melanjutkan pemikirannya itu. Akhirnya pemuda itu cuma bisa menarik napas panjang berkali-kali dan menghibur dirinya sendiri. Ah, memang akulah yang bersalah. Andai kata adik Ping sudah menikah, itu pun bukan salahnya. Aku harus tetap bersikap sebagai kesatia, aku hanya ingin mohon maaf dan setelah itu tidak akan mengganggu kebahagiaan mereka. Tak terasa tibalah di depan gedung megah itu, gedung yang ditinggalkan dua tahun yang lalu itu. Dipandanginya dengan nanar panji-panji berwarna putih dan bersulam hati warna emas yang tengah melambai perkasa itu, seakan-akan. Sedang mengucapkan selamat datang kepadanya itu. Tong Wi Hang turun dari kudanya, tetapi ia masih ragu-ragu untuk segera melangkah masuk ke dalam gedung itu. Ia berdiri termangu-mangu di dekat arca singa yang menghiasi pintu gerbang. Entah bagaimana keadaan Cian Ting sekarang? Dua tahun bagi seorang lelaki memang bukan waktu yang lama, tetapi akan merupakan waktu yang menggelisahkan bagi seorang gadis yang senantiasa dibayangi umurnya. Cukup lama Wi Hang berdiri ragu-ragu di depan pintu gerbang. Tak terasa oleh Wi Hang, bahwa sepasang metu sedang menatapnya dari atas sebuah loteng rumah makan yang terletak berseberangan dengan gedung Tiong Gipiau Heng itu. Sepasang metu yang berapi-api dan penuh memancarkan dendam kesumat. Metu Song Kim. Dua orang anak muda yang pernah berselisih karena memperebutkan cinta seorang gadis, dan di dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Meninggalkan Tai Beng, dan sekarang mereka datang ke Tai Beng dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Dan keduanya sudah mebekal ilmu silat yang tinggi. Dari jendela loteng rumah makan itu Song Kim menatap Wi Hang yang tengah berdiri ragu-ragu di muka gedung Tiong Gipiau Heng itu. Tiba-tiba gigi Song Kim gemeretak hebat, dan geramnya dengan hati yang panas, bangsat kutu buku itu datang lagi. Tapi kali ini ia akan bernasib buruk jika berani merintangi kehendaku. Ternyata Song Kim tidak duduk sendirian di rumah makan itu. Ada tiga orang lelaki lain yang duduk semeja dengannya. Dan ketiga teman semeja Song Kim itu terkejut ketika melihat perubahan muka Song Kim. Seorang yang hampir menyeruput pangsit kuahnya telah meletakkan kembali mangkutnya sambil bertanya, Hi, kenapa kau mendadak kelihatan begitu marah, Song Kim? Apa yang kau lihat? Song Kim menyahut tanpa mengalihkan pandangan matanya dari Wi Hang, anak gila si Tong yang pernah ku ceritakan kepada kalian itu. Teman Song Kim yang berwajah licik, segera menyahut dengan nada senaknya, Oh, saingan cintamu itu. Bunuh saja, apa susahnya? Jawab Song Kim, aku senang jika dia mampus. Tapi membunuhnya harus jangan sampai diketahui oleh gadis itu, sebab ku kuatirkan ia bisa ikut-ikutan bunuh diri. Lelaki pertama yang bermuka Burikan dan yang satunya yang bermuka licik itu segera tertawa serempak. Kata si Burikan, jika gadis itu sampai bunuh diri menyertai kematian bocah si Tong itu, berarti gadis itu benar-benar mencintai bocah si Tong itu dan sama sekali tidak ada tempat buatmu di hatinya, Song Kim. Kalau begitu buat apa kau merebutnya? Geram Song Kim, aku tidak peduli gadis itu mencintaiku atau tidak, pokoknya aku mencintainya. Dan aku paksa agar ia melahirkan anak-anakku. Kalau sudah begitu, biarpun ia tidak mencintaiku pun ia akan terpaksa selalu mengikutiku. Si Burikan dan si Muka Licik serempak tertawa berderai. Hanya ada seorang teman semeja Song Kim yang sama sekali tidak ikut tertawa, bahkan ia begitu acuh-ta'acuh atas percakapan ketiga orang temannya. Orang ini adalah seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun, bertubuh semampai, bermuka dingin tanpa perasaan, pandangan matanya tajam dan keras. Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian daerah sucoan, yaitu baju katun yang dirangkapi dengan rompi kulit, dilengkapi pula dengan ikat kepala putih khas orang sucoan. Orang sucoan ini agaknya punya pengaruh yang kuat atas diri ketiga orang lainnya. Terbukti begitu ia membuka suara, maka ketiga orang lainnya segera diam dan tidak berani tertawa-tawa lagi. Kata orang sucoan ini, benar-benar menjemukan, kalian hanya membicarakan urusan perempuan tiap hari. Urusan perempuan adalah urusan kecil, sedangkan urusan HWL Yongpang kita lah yang merupakan urusan besar. Itulah yang harus diutamakan, dan sama sekali tidak boleh gagal. Si Muka Burik lalu berkata kepada orang sucoan itu dengan nada yang sangat sungkan, harap Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok, tidak menjadi salah paham. Tentu saja kami semua lebih mengutamakan tugas pang di atas urusan pribadi kami sendiri. Niat Song Kim untuk merampas bekas pacarnya itu pun hanya merupakan tugas sampingan saja, untuk pengobat kekecewaannya di masa lalu. Orang berpakaian sucoan itu lalu mengangguk-anggukan kepalanya dan menyahut, Baik, kalau hanya begitu saja aku tidak keberatan, asal harus mengingat agar jangan sampai kita mengalami akibat-akibat yang kurang enak. Harus kalian ketahui, bahwa Pang Chu, ketua, kita saat ini sedang keluar dari Congoh, Markas Pusat, dan sedang berkeliling di seluruh Tionggoan untuk meninjau kera kerja kita. Jika kita sampai menunjukkan ketidakbercusan kita, kemungkinan nasib kita pun tidak akan berbeda jauh dengan nasib mendiang Tio Tong Chu, kepala kelompok Tio. Kalian tentu masih ingat kera kematiannya bukan? Sung Kim dan kawan-kawannya menjadi agak bergidik ketika mendengar kera kematian Tio Tong Chu diingatkan kembali. Masih terbayang dalam ingatan mereka, bagaimana Tio Tong Chu dipaksa menelan sebutir racun penghancur tubuh oleh seseorang Sucia Siteng, dengan disaksikan oleh segenap anak buah kelompok Jing Ki Tong, kelompok Panji Hijau, gara-gara berani mendebat Sucia Siteng itu tentang garis perjuangan HWL Yongpang. Masih terbayang pula bagaimana tubuh Tio Tong Chu yang tegap itu dalam waktu sekejap telah meleleh dan membusuk, dan akhirnya tinggal sesosok tulang-tulang putih dan segumpal rambut yang mengerikan. Itulah contoh akibat kegagalan tugas dalam HWL Yongpang, hukuman yang tidak kenal ampun. Maka Song Kim dan kedua kawannya pun serempak mengucapkan kesanggupannya. Diperdengarkan kepada orang Suciaan itu, kami akan bekerja sekuat tenaga demi kejayaan HWL Yongpang. Bagus kata orang Suciaan itu sambil menepuk meja. Kalau kulaporkan kesungguhan hati kalian ini kepada Tong Chu, kepala kelompok, pasti kalian akan mendapat manfaat besar di kemudian hari. Terima kasih atas budi baik kau Tong Chu, kata Song Kim dan kedua kawannya bersahut-sahutan. Keempat orang itu lalu meneruskan makan minumnya. Meskipun Song Kim masih penasaran kepada Wihang, namun ia tidak berani lagi sembarangan bicara tentang Cian Ping lagi, karena takut menimbulkan kemarahan orang Suciaan yang dipanggil Hu Tong Chu itu. Sementara itu, dalam keragu-raguannya, Pong Wihang yang masih termangu-mangu di depan pintu gerbang itu telah didekati oleh seorang Piao Sumuda, yang lalu menyapanya dengan sikap hormat, Selamat siang, saudara, adakah? Saudara mempunyai keperluan dengan Piao Heng kami. Wihang membalas hormat Piao Sumuda itu, Sahutnya, aku punya sedikit keperluan dengan Cian Cong Piao Toh pribadi. Dapatkah saudara menolongku dengan menyampaikan keinginanku untuk bertemu dengan beliau? Sikap Wihang yang gagah tetapi halus dan sopan itu tak terasa telah menimbulkan rasa suka hati Piao Sumuda itu. Lebih dulu ia mempersilahkan Wihang duduk di ruangan depan, lalu ia sendiri masuk untuk melaporkan kepada Cian Sinwi. Diam-diam Wihang memuji sikap para Piao Su Tionggi Piao Heng, yang tidak kasar-kasar sebagaimana Piao Su pada umumnya. Agaknya Cian Sinwi mendidik anak buahnya untuk bersikap sopan dan hormat kepada siapapun yang berhubungan dengan Tionggi Piao Heng, dan inilah agaknya yang menjadi salah satu kunci kemajuan pesat yang dialami oleh perusahaan pengawalan itu. Cian Sinwi sendiri tidak terkejut ketika salah seorang anak buahnya melaporkan tentang adanya seorang tuan muda yang ingin bertemu dengannya secara pribadi itu. Memang hampir setiap hari ia menerima tamu yang ingin bicara secara pribadi dengannya, urusannya kebanyakan menyangkut barang kawalan yang bersifat rahasia dan sangat penting. Tetapi begitu ia melangkai pintu tengah dan melihat siapa orang yang tengah menunggunya itu, seketika terbelalaklah matanya. Kau serunya tertahan dengan suara yang bergetar. Melihat keadaan Cian Sinwi saat itu, serasa runtuhlah hati Wihong. Orang tua penolongnya itu nampak jauh berbeda dengan dua tahun yang lalu ketika ditinggalkannya. Meskipun sekarang pun masih kelihatan gagah, namun nampak agak kurus, dan semangat yang terpancar dari sepasang matanya pun tidak segairah dulu lagi. Dulu sebagian besar rambutnya masih hitam, tapi dalam waktu dua tahun ini sudah tidak nampak lagi rambut hitam di kepalanya sehelai pun. Alangkah terharunya Wihong melihat kemunduran yang dialami oleh Cian Sinwi itu. Cepat ia menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan orang tua itu, katanya dengan tersendat, Tong Wihong yang tidak berbudi datang bersujud untuk memohon ampun dan menilik kesehatan inkong, cuan penolong, sekeluarga. Sesaat Cian Sinwi berdiri mematung dan membiarkan saja Wihong terus berlutut di hadapannya. Kepergian pemuda itu tanpa pamit pada dua tahun yang lalu itu bukan saja telah menyinggung perasaan Cian Sinwi, tapi juga telah menimbulkan siksaan batin pada diri Cian Ting selama ini, dan membuat gadis itu hampir-hampir kehilangan semangat hidupnya sama sekali. Kini, melihat pemuda itu datang dan memohon ampun kepadanya, Cian Sinwi tidak tahu apakah harus marah atau harus gembira. Setelah agak reda gejolak hati orang tua itu, akhirnya terdengarlah suara Cian Sinwi yang berat sambil menarik napas, Kau, kau masih ingat kepada kami? Serasa remuk hati Wihong mendengar pertanyaan itu, jawabnya dalam keadaan masih berlutut, Paman telah menyelamatkan jiwaku dari ancaman kematian para pembunuh bayaran itu, tetapi perbuatanku yang meninggalkan rumah ini tanpa pemberitahuan sungguh-sungguh merupakan perbuatan yang tidak kenal budi, perbuatan seorang yang berhati binatang. Kini aku datang untuk minta ampun dan menerima hukuman. Luluh juga akhirnya hati Cian Sinwi ketika melihat Wihong berani secara jujur mengakui kesalahannya, dan bahkan meratap memohon ampun kepadanya. Apalagi ketika dilihatnya dua titik air mati menetes dari pelupuk mati Wihong, jatuh bergulir di lantai di hadapannya. Akhirnya Cian Sinwi menarik nafas dan menghembuskannya kuat-kuat, seakan-akan hendak dibuangnya semua kenangan pahit masa lalu yang selama ini menindih perasaannya. Katanya, bangunlah, Ahong, mari kita masuk ke dalam. Namun Wihong tidak bergeser sedikit pun dari sikap berlututnya, sahutnya dengan tegas, aku tidak akan bangkit dari berlututku sebelum menerima hukuman setimpal dari paman, mengembanglah senyuman lebar di bibir Cian Sinwi itu, katanya, Ah, kau masih begitu bandel dan keras kepala seperti dua tahun yang lalu. Tapi sikapmu memang tidak mengecewakan sebagai putra Ki yang setai hiap Tong Tian Almarhum. Bangunlah, tidak ada hukuman buatmu karena aku telah melupakan semuanya, kali ini Wihong tidak berkeras kepala lagi. Ia pun bangkit dari berlututnya, namun masih belum berani menengadahkan mukanya untuk menatap Cian Sinwi, sampai dirasakannya tangan Cian Sinwi menepuk-nepuk pundaknya. Dan begitu Wihong menengadah, segera melihat wajah Cian Sinwi seolah-olah telah pulih seperti dua tahun yang lalu. Bukan rambutnya menghitam kembali, tapi sinar matanya yang kelihatan bergeirah kembali, begitu pula wajahnya nampak gembira dan suaranya hangat kembali. Kata Cian Sinwi, Ping Ji tentu akan gembira sekali melihatmu, maaf kalau aku bicara terlalu terbuka, Ping Ji sudah menceritakan semua perasaannya kepadaku, dan aku sebagai orang tua telah merestui pilihan anakku itu. Hati Wihong tiba-tiba mengembang penuh kebahagiaan, namun wajahnya menjadi agak merah tersipu. Sahutnya, aku berdosa besar telah membuat Paman dan adik Ping mengalami kedukaan selama ini. Aku berjanji tidak akan mensiasiakan harapan Paman dan adik Ping, betapa longgar perasaan Cian Sinwi setelah mendengar perkataan yang diucapkan Wihong dengan penuh kesungguhan itu. Masa depan anak gadisnya itu telah terbayang, mendapat sisihan seorang pemuda yang berpribadi baik dan berkepandaian tinggi pula. Sambil merangkul pundak Wihong, Cian Sinwi melangkah ke dalam. Melihat keadaan rumah itu yang hampir tidak berbeda dengan dua tahun yang lalu itu, Wihong merasa terharu juga. Kenangannya melayang mundur ke suatu peristiwa dua tahun yang lalu. Waktu itu, ia juga sedang berjalan dengan Cian Sinwi di tempat itu, ketika kemudian dari pintu samping halaman tengah itu muncullah seorang gadis manis yang dengan manjanya menyambut ayahnya. Dan ternyata kemudian nama dan wajah gadis itu pun terpahat dalam-dalam direlung hatinya. Cian Sinwi agaknya dapat menebak apa yang sedang direnungkan oleh Wihong itu. Sedangkan Wihong yang tidak dapat lagi menahan desakan kerinduannya itu, akhirnya tidak tahan untuk tidak bertanya kepada Cian Sinwi, Paman, dimanakah adik Ping? Sebentar lagi kawakan menemuinya, sahut seng Paman sambil tersenyum penuh pengertian. Biasanya ia ada di taman belakang pada saat seperti ini. Cian Ping memang sedang berada di taman belakang, sambil merenung memandangi kupu-kupu yang beterbangan gembira di atas kuntum-kuntum bunga itu. Alangkah irinya ia melihat kebahagiaan kupu-kupu yang terbang berpasang-pasangan itu. Di saat itulah tiba-tiba, ayahnya muncul dengan wajah berseri-seri luar biasa, sehingga membuat Cian Ping tercengang, sebab selama dua tahun ini belum pernah dilihatnya ayahnya segembira itu. Ayah, kau nampak gembira sekali, apakah perusahaan kita akan mendapat pengawalan kelas kakak tanyanya? Sahut seng ayah, tepat sekali dugaanmu. Hari ini seekor kakak besar telah menyasar masuk ke dalam jaring kita. Anak Ping, cobalah lihat, hebat tidak kakak ini? Dari tadi Cian Ping memang melihat ada seseorang yang berdiri di belakang punggung ayahnya, tapi kurang diperhatikannya. Lagi pula ayahnya memang berbadan besar dan berbau lebar, sehingga tubuhnya menutupi orang yang di belakangnya itu. Dan kini, begitu ayahnya menyingkir ke samping dan membiarkan ia melihat kakak itu, barulah gadis itu ternganga kaget. Ia memelalakan matanya lebar-lebar dan mulutnya terasa terkunci, ia khawatir apa yang dilihatnya itu cuma mimpi dan bukan kenyataan yang sesungguhnya. Adik Ping, Sapa Wihong, pertemuan yang mengharukan dan sekaligus mengembirakan itu pun terjadilah di taman belakang gedung Tionggi Piau Heng itu. Dan sejak saat itu, siapapun dapat ikut merasakan perubahan suasana di gedung besar itu, sehingga para Piausu pun menjadi haran. Cian Sinwi dan puterinya kini tiba-tiba menjadi penuh dengan geirah hidup kembali sendagurau dan tawari yang terdengar lagi di situ. Beberapa orang Piausu tua yang sudah cukup lama bekerja di Tionggi Piau Heng, memaklumi apa yang menyebabkan perubahan itu. Diam-diam para Piausu tua itu pun bergembira karena pemimpin mereka mendapatkan semangat hidupnya kembali. Cian Sinwi, Tong Wihong dan Cian Ting sama sekali tidak menyadari bahwa hari-hari pertemuan yang cerah itu kemudian hari akan diikuti dengan badai malapetaka yang dasyat. Mereka belum tahu bahwa bukan Tong Wihong saja yang kembali ke Taibeng, melainkan juga Seng Kim, yang bahkan membawa dendam dan kebencian yang menyala di hatinya. Bagian ke-22 Beberapa hari kemudian, Cian Sinwi mengerutkan alisnya ketika ia menerima surat dari seseorang yang tidak dikenal. Ketika ia membuka surat itu ternyata dikirimkan oleh sebuah perserikatan yang pada masa itu sedang menjadi buah bibir setiap manusia persilatan, yaitu HWL Yongpang. Pengirimnya adalah Jing Ki Tong Chu, pemimpin kelompok Panji Hijau, yang menyatakan dirinya bertindak atas nama HWL Yongpang secara keseluruhan.